Gue suka banget antara kombinasi warna yang diberikan dari Dewalt ya Itu yang sudah pasti adalah biasanya identik dengan kuning dan hitam ya guys ya Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel G3 nih guys Ya guys ini hari ini ya yang pasti adalah gue seneng banget ya Karena kali ini gue berkesempatan untuk mengulas kembali ya Ini adalah brand yang memang dimana gue bener-bener Waduh memiliki effort yang tinggi terhadap brand Dewalt ini Kenapa? Karena memang cukup terkesima di awal gue Pertama kali mengenal satu buah brand Dewalt ini ya guys ya Dan akhirnya gue tentukan ya Gue tentukan gue memakai brand ini untuk bener-bener nunjang pekerjaan gue ya guys ya Nah makanya inilah guys Mungkin kalian agak bingung kerja apa ya Sedangkan saya gak pernah kerja sama sekali Ya guys ini adalah satu buah chop saw dari brand Dewalt ya guys ya Nah ini gue ulas sedikit Bang baru ngeliat review ketawa-tawa kayak begini Gak apa-apa guys ya Jangan terlalu serius kayak kanebo kering Lebih baik dilenturin aja biar semuanya akan terasa lebih enjoy ya guys ya Ya guys ini ada satu buah chop saw dari brand Dewalt dengan tipe D28730 ya guys Ini adalah produk terbarunya dari Dewalt Yang dimana generasi sebelumnya adalah D28720 Nah apa yang membedakan? Kalau terlihat dari spesifikasi semua tampak sama ya guys ya Di 2300 watt 4000 RPM no load ya Artinya tanpa beban Nah disini masih sama-sama 355 mili atau di 14 inch ya guys ya Dan disini alat ini memiliki bobot 16 kilo ya guys ya Ini cukup berat yang memang seharusnya dimana chop saw 14 inch itu hampir rata-rata Memang beratnya memiliki 16 kilo ya guys ya Nah ya guys disini masih sama dia masih bisa memotong ya untuk sudut di 45 derajat Nanti kita akan coba ya guys ya Nah ya guys ini bisa lo dapatkan di marketplace dengan harga 2,3an ya guys ya Nah kurang lebih harganya segitulah Nah ini guys ini hari ini kita mau unboxing tapi kalian gak usah lihat ya Kalau misalkan gue unboxing nanti videonya kelamaan Lebih baik nanti kita langsung tes aja alat ini seperti apa Dan gue akan beritahukan ke kalian apa bedanya D28730 dan D28720 untuk generasi sebelumnya Yuk guys sama-sama kita unboxing Nah ini dia guys ini dia unitnya bisa lo lihat ini bener-bener wow Keren banget guys ya ini bener-bener Gue suka banget antara kombinasi warna yang diberikan dari Dewalt ya Itu yang sudah pasti adalah biasanya identik dengan kuning dan hitam ya guys ya Tapi kali ini gue ngeliat agak sedikit banyak ya Disini bisa lo lihat Dewalt memberikan ya disini warna silver yang dimana alat ini memang lebih terlihat Jadi waduh gue gak bisa berkata-kata lagi ya Yang pasti keren banget dan lebih terlihat eksklusif ya guys ya Nah ini pembelian yang kalian dapatkan di dalam dus ini yang pasti adalah Ada manual book yang diberikan dari Dewalt ya guys ya Nah sebetulnya Copsaw Dewalt ini kalau sedikit gue ulas dia itu banyak banget tipenya Akan tetapi yang di kita itu yang gue tau cuma hanya 28720 dan 730 ini sendiri yang bakal kita ulas ya guys ya Dan ada lagi generasi sebelumnya yang 28710 itu kalau gak salah ya guys ya Nah ini manual book yang diberikan dari Dewalt dan disini tidak lupa ada kartu garansi yang diberikan dari Dewalt ya guys Dan tidak lupa juga guys ya garansi yang diberikan dari Dewalt adalah 3 years ya Atau di 3 tahun garansi service yang pastinya selalu diberikan sama Dewalt yang terbaik buat kalian para konsumen ya guys ya Yang pasti guys gue tidak pernah sama sekali kecewa ya untuk bener-bener menggunakan satu buah produk dari Dewalt ini Nah yang pastinya juga gue gak akan baca manual booknya nih guys ya Karena memang disini banyak banget ya Lu mau pilih bahasa apa semuanya ada disini guys ya Waduh kalau gue baca ini nanti kepanjangan kalian gak nonton ya guys ya Lebih baik kita fokus aja langsung sama alatnya ya guys ya Nah ini guys bisa lu lihat ini bener-bener kokoh banget yang terlihat ya guys ya Ini gue suka banget mungkin lo bisa lihat ya disini sorry ini lupa gue buka Nah biasanya kalau kalian menemukan chop saw ya guys ya Bang ini chop saw ya bukanya gimana sih kok ini pakai rantai biasanya kalian nemuin pakai rantai di bagian depan seperti ini ya Kali ini beda ini agak sedikit berbeda yang diberikan dari Dewalt Dia memberikan pin seperti ini yang gue rasa dimana ini kayaknya lebih terlihat kokoh ya guys ya Nah ini disini diberikan pin lo tinggal rilis kesini Nah tinggal terbuka seperti ini Dan matanya ini bener-bener sudah terpasang dari Dewalt Diberikan ini adalah 14 in atau di 355 mm Bisa lu lihat dan brandnya pun ini dari Dewalt ya guys ya Ini keren banget Ya guys ini sebelum kita masuk lebih dalam Gue akan berikan sedikit apa bedanya ya bang ya 28730 dan 28720 yang generasi sebelumnya Yang generasi sebelumnya adalah dia posisi ininya adalah vertikal Ya guys ya Nah bisa lu lihat mungkin nanti Kalau yang 720 ya Sorry 28720 maksud gue Nah ini seperti ini ya Posisi handle nya dia bener-bener vertikal Sama mungkin kalian sering nemuin chop saw-chop saw udah zaman dulu yang bentuknya vertikal ya untuk gridnya Nah kalau gue sih lebih cenderung lebih suka untuk memegang yang model seperti ini Kenapa karena bisa lu lihat ya mungkin disini Wait Nah ini bener-bener enak banget kalau menurut gue ya Jadi kita bener-bener megangnya gripnya ya Bisa lu lihat mungkin Grip yang seperti ini gue lebih suka Ya gue lebih suka ya Karena kenapa gue bilang gue lebih suka Ketimbang yang model seperti ini ya Umpama kalian motong di table seperti yang gue gunakan kayak begini ya Tingginya kurang lebih 85 cm tinggi mejanya Kalian letakkan di atas Nah kalau dia handle yang posisinya ke atas ya Yang tidak melintang seperti ini Ini akan sulit Ya coba bisa lu lihat Ini tinggi banget bakal lu seperti ini ya Nah tapi kalau ini ya Lu cukup menggenggami seperti ini ya Tinggal tarik ke bawah Ini kalau pribadi gue ya guys ya gue lebih suka Ya guys ini barangnya ini adalah masih cord ya Di sini kalian bisa gantikan untuk carbon brushnya yang ada di sini Ini carbon brushnya ada dua atas dan bawah Bisa lu lihat ini logo yang didesain dari Dewalt Memang bener-bener keren banget Dan di sini untuk spesifikasinya Bisa lu lihat ya Dewalt D28730 ya B101 chop saw ya 220 volt sampai 240 volt ya 50 sampai 60 Hz ya atau hertz ya Di sini ada 2300 untuk wattnya Dan di sini ada no load speednya ya RPM Nah di sini ada 4000 per menit ya Dan di sini 355 mm Ini untuk diameter matanya ya Di sini bisa lu lihat Dan di sini ada M10 untuk A setengahnya Atau di 25,4 mm 1 in ya Dan alat ini adalah made in India Dan yang gue suka selalu dari Dewalt guys ya Ini dia memberikan tahun pembuatannya di 2020 Keren banget kalau menurut gue Dan fitur yang selanjutnya Ini gue yang gue suka juga dari Dewalt Dewalt memberikan hand grip atau handle di sini Ini enak banget Ini sangat memudahkan kita untuk membawa alat ini Jadi bener-bener seperti hand carry banget ya guys ya Biarpun memang ini berat Tapi yang namanya chop saw Terkadang kalau kalian untuk kerja di luar Atau workshop terutama terkadang ada beberapa orang yang usaha halas Nah chop saw ini sering dipindah-pindahkan Yang pastinya jika handle ini tidak diberikan dari Dewalt ya Kalian tidak akan nyaman untuk megang di sini Dan makanya diberikan sama Dewalt untuk hand gripnya di sini Yang ini yang dimana gue rasa bener-bener keren banget Dan di sini di depan Dia diberikan guard Nanti gue akan memberikan contoh ya Ini guard ini gunanya untuk apa? Supaya untuk abrasive Karena abrasive itu ya Mata ini adalah abrasive Yang kita gunakan Nah dia identik lebih banyak untuk mengeluarkan percekan api Yang dimana percekan api ini akan lebih terarah Jika diberikan guard seperti ini Dan yang gue suka juga guys Ini kalau gue ngeliat Dari desain ya Dia punya tatakan ini Atau padnya Ini bener-bener tebal banget Dan gue melihatnya lebih tinggi Daripada mana umumnya chop saw yang pernah gue temukan Dia lebih tinggi Dan di sini Ini bisa lo liat Ini dia untuk catoknya atau ragumnya Dia sudah quick release juga Ini bahasa gue sendiri ya I'm sorry Nah dia sudah quick release Bisa lo liat ya Kita tinggal merilis Ya Kita tinggal release Maju Mundur Dan sorry-sorry to say Gue bisa bilang guys Ini diameter bautnya ini gede banget Yang dimana biasanya Gue temukan ini Untuk ragumnya atau fishnya ya Dia ini biasanya kecil Kalau untuk masalah fitur quick release seperti ini Hampir semua di chop saw kalian temukan Ya Akan tetapi untuk fitur si baut yang diberikan Ini diameternya yang lebih gede Ini kurang lebih berkisar sekitar Kalau nggak salah tebakan gue M18 Ini diameternya Dan di sini diberikan kunci L Ini gue juga suka Diwalt membuat compartment Untuk penyimpanan kunci L Bisa lo liat disini Nah Ini diberikan kunci L disini ya Ini kunci Lnya gede banget ya Kalian cukup meletakannya disini Ya Kalian mengambil Untuk apa gunanya Gunanya kalian ini Untuk merubah sudut derajat Dimana Yang kalau disini Yang saat ini adalah terpasang Dia adalah 0 ya 0 derajat Nah Kalian tinggal merilis seperti ini Ya Kalian kendorkan Nah Kalian kendorkan Seperti ini Nah Setelah kalian kendorkan Kalian bisa setting ini Di 45 derajat Ya Sorry Nah 45 derajat Mumpama kita sudah berikan dia Di 45 derajat Nah Oke 45 derajat Nah Kalian tinggal set up Ya Medianya Kalian letakkan disini Dan yang gue rasa Fish yang ada disini Ini lebih tinggi Ya Ini ragum yang ada Diletakkan di chop saw ini Dia lebih tinggi Ya Lebih tinggi Lebih enak Kalau menurut gue Lebih Media yang akan kita letakkan disini Ini kayaknya lebih Terpegangnya Lebih 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 kokoh ya Lebih enak yang pastinya Dan Jika kunci L Bisa diletakkan disini Dan ada compartmentnya Ini gue juga suka Kenapa gue bilang gue suka Karena Di saat kita untuk Merubah Sudut derajatnya ini 0 15 30 Dan 45 Ini lebih enak Karena Memang kunci L Sudah ada compartmentnya Yang pasti Kalau kalian disiplin Selesai pakai Ditaruh disini lagi Nggak akan hilang juga Guys ya Oke guys Ini masih sama Untuk fitur-fitur selanjutnya Ya Disini sudah diberikan Ya Untuk lockingnya Jadi dimana kalian Kalau ingin Mengganti mata Disini kalian tinggal Tekan ini Cari locknya Nah Disini sudah di lock Dan kunci L Yang tadi juga Selain dia bisa Untuk Merubah Untuk dimana Untuk merubah Sudut derajatnya Kalian juga Bisa Kunci L ini Kalian gunakan Untuk mengganti Mata yang ada disini Ya guys Bisa lo lihat Ini Ya Jadi Dualt itu memberikan Satu kunci L ini Tapi berfungsinya Banyak ya guys Dan yang gue suka Juga dari dia Dia bentuk Untuk guardnya Ini memang enak Dimana guard ini Memberikan rasa Safety yang tinggi Terhadap pengguna Kenapa? Karena memang Dia memiliki Lebih cenderung Lebih Lebih banyak Lebih banyak Untuk menutup Si mata Cuttingnya ini Nah Jika kalian ingin Memotong Nah bisa lo lihat Mata ini akan Otomatis turun sendiri Nanti kita praktekkan Nah ini Enak banget Kalau menurut gue Oke Jadi pada saat Dia bener-bener Matanya terangkat Dan guardnya Langsung turun Otomatis ke bawah Supaya Memang lebih Safety kembali Jadi bener-bener Dualt ini Memberikan Bagaimana Supaya si pengguna Ini juga Merasa safe Di saat menggunakan alat Ya oke guys Sepertinya Gak usah Lama-lama ya Sepertinya Overall Semua sudah Gue sebutkan Satu persatu Dan gue Gak bisa berkata Apa-apa lagi Karena memang Dari build quality Di world ya Yang gue rasa Gue bener-bener Sangat puas-puas banget Oke guys Gak usah lama-lama Gue pengen coba Kira-kira 4000 RPM nya Seperti apa ya Ini kita coba Akan luruskan Terlebih dahulu Ya guys Sebelum kita mencoba ya Nah ini kabelnya Dia tebal banget ya Diameternya kurang lebih Sekitar 3-2,5 Ini kabelnya Kalau gue lihat Memang heavy duty banget Dan disini juga Dari colokannya Sudah kelihatan ya Memang sangat heavy duty Ini keren banget Kalau menurut gue Dan cakep ya Ya guys Mungkin yang pertama ya Yang pertama Gue pengen mencoba Motong siku ya Ini gue coba potong siku Untuk potong lurus dulu Dan nanti gue akan Potong bevel ya Dan selanjutnya Buat mengetahui ya Jadi di 2300 kapasitasnya Si mesin ini ya guys ya Nah Gue akan mencoba Motong dengan Menggunakan besi WF Nah ini ada WF 150 Nah Jadi yang dinamakan 2300 more power itu Nah nanti gue akan Jelaskan perbedaannya ya Ini besi siku 5x5 ya Ketebalannya Di 4 Sorry Ketebalannya 5 mili Nah ya guys Ini yang dinamakan 2300 more power ya Jadi kalau misalkan Lo memang memotong Besi-besi yang kecil ya Nah Dia wattnya Tidak akan mencapai Di 2300 Tapi 2300 ini Dia akan Bisa bekerja Hingga watt di 2300 Jika bertemu Satu media Yang memang keras Nah Ini buat ngebuktiin ya Buat ngebuktiin ke kalian Nah Ini gue coba Potong besi WF 150 Ini bobotnya Kurang lebih Waktu gue beli Satu batang Itu kurang lebih Sekitar 80 kiloan Jadi ini Kalau ketebalannya Kurang lebih Sekitar Ya 8 mili 8 mili Atau 9 mili Kurang lebihnya Segitu Nah Ini jadi nanti Lo biar bisa lihat Nah Ya guys Ini besi WF 150 ya Nah Ini ragumnya ya Fishnya dia masih 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 Apa Masih Lebar banget ya Masih Lebar banget Masih Bisa untuk Nyatok ya Nah Dan ini Kalau lo masih Ngerasa kurang lebar Ini bisa kita adjust Kesana ya Bisa di setel Nah Disini bisa lo lihat ya Besi WF 150 15 centi Ya Untuk Lebarnya Si besi ini Nah Bisa lo lihat oke 15 centi ya Nah Dan ini Ketebalannya Ya Bener 6 mili 6 mili Nah Disini lo lihat ya Apakah Kalau Copsaw yang tidak mampu Sorry Yang wattnya kecil ya Di saat 2300 more power Nah Dia artinya Masih bisa Bekerja Dengan watt yang tinggi ya Nah Dan memotong Bahan-bahan yang benar-benar Tebel seperti ini Nah Ini kita akan uji ya Untuk brandy world ini Kira-kira Mampu dia memotong atau enggak Dan kita akan lihat Ya Daya potongnya seperti apa Oke guys Sama-sama kita akan saksikan Untuk wattnya Dan daya potongnya Seperti apa ya Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati